Hai guys selamat datang kembali bisa tampil cantik dan menawan dalam video terbaru untuk produk saplen o-lens dan video yang berdurasi singkat tersebut bisa tampil menawan dalam balutan gaun hitam dan putih dengan rambut pinknya yang berkesona namun dibalik itu semua nyatanya Fats dibuat marah oleh ketidakadilan o-lens Fats menyadari bahwa o-lens kembali membeda-bedakan Lisa dan seolah menganggap bahwa Lisa tidak ada bersama Blackpink dalam unggahan akun Instagram official o-lens semua foto pribadi member Blackpink diposting seperti Jennie Jisoo dan Rosie sementara Lisa hanya ada dalam video YouTube saja tidak ada sama sekali foto individu Lisa di sana bukan hanya di situ o-lens juga tidak menampilkan foto Lisa di sampul awal website mereka sedangkan dan member Blackpink lainnya ada di sana Fats merasa bahwa o-lens sangat keterlaluan hal ini bukan terjadi kali ini saja dia melakukan relasi seperti Lisa karena Lisa bukan wanita asli Korea mereka telah melakukan hal yang tidak berretika seperti ini sejak 2019 banyak Red sangat marah akan hal ini dan merasa bahwa Lisa akan terus mendapatkan rasisme dan perlakuan yang tidak adil karena dia adalah member asing dalam grup terus merasa kasihan kepada Lisa dan merasa sedih melihat Lisa diberlakukan seperti ini berulang kali dan berharap secepatnya dia pergi dan tidak mendapatkan pelakuan seperti ini lagi di sisi lain Lisa bersama Digi Snake, Megan, dan Ozuna masuk dalam nominasi dalam Premios Musical Urbano Award dan menjadikan Lisa sebagai artis K-pop pertama yang dinominasikan dalam perhargaan latin ini ayo lakukan vote agar Lisa dapat memenangkan bahagian ini dan menjadikan dia artis K-pop pertama yang memenangkannya sehingga terlepas dari hal yang tidak menyenangkan yang Lisa dapat mari buat dunia tahu bahwa Lisa sangat luar biasa dan bungka mulut mereka semua dengan prestasi selamat menikmati